ini dia tumis buncis dan jamur simecinya sudah matang pindahkan ke piring yang cantik dan siap untuk dihidangkan Assalamualaikum balik lagi di channel youtube Dewi Budi kali ini saya mau masak jamur simeji buncis dan fish cake cara masaknya sangat mudah dan super simple dan rasanya sangat enak kalian penasaran gimana cara masak dan apa saja bahannya yuk simak videonya sampai selesai bahannya disini ada buncis, jamur simeji putih dan fish cake untuk bumbunya disini ada bawang putih, bawang merah, garam, gula, penyedap, merica bubuk dan disini ada saus piram hanya ini saja bahan dan bumbunya, sangat simple dan sederhana langkah pertama didihkan air, ini airnya sudah mendidih buncisnya direbus dulu sebentar, kira-kira 3 menit jangan lupa dikasih garam sedikit ya, ini sudah saya kasih garam tadi dan untuk jamur simeji ini juga harus direbus sebentar ya biar hilang bau apetnya ini juga direbus selama kurang lebih 3 menit juga ini buncisnya sudah 3 menit direbus saya angkat dulu oke sisikan dan sekarang lanjut rebus jamur simeji ini sama juga ya, direbus selama 3 menit tujuannya biar bau apetnya tidak terlalu ya, hilang bau apetnya oke ini angkat juga, sudah 3 menit lalu cuci pakai air mengalir oke, untuk fish cake-nya saya potong seperti ini dan ini sudah saya cuci bersih ya, sekarang saya mau goreng dulu ini minyaknya sudah panas ini fish cake-nya kalau digoreng bisa mengembang seperti ini ya nanti kalau sudah dingin bisa tempest lagi oke ini sudah matang, saya mau sisikan dulu sekarang lanjut tumis bawang merah dan bawang putihnya ini bawangnya sudah harum sekarang masukkan jamur yang sudah direbus tadi ini sebentar tambahkan air sedikit masukkan bumbunya, gula garam penyedap dan merica bubuk kalau sudah, tambahkan saus tiram secukupnya kira-kira 1 sendok makan ya masukkan dan jangan lupa koreksi rasa dan terakhir ini masukkan larutan tepung mezina jangan lupa koreksi rasa, ini rasanya sudah mantap enak sekali oke langsung masukkan langsung masukkan buncis yang sudah direbus tadi dan terakhir masukkan fish cake yang sudah digoreng habis sampai tertentu rata oke deh ini sudah matang dan siap untuk disajikan terakhir ini sampai jumpa di video selanjutnya